Hai teman-teman, selamat datang di dunia yang seru, dunia yang penuh dengan percikan dan tarikan misterius, dunia listrik statis. Kalian pernah menggosok balon di rambut terus balonnya nempel-pel kan? Atau pernah kaget pas pegang gagang pintu waktu cuaca lagi kering? Nah, itu semua gara-gara keajaiban listrik statis. Di video kali ini, kita bakal ungkap rahasia di balik kejadian-kejadian seru ini. Siap-siap buat belajar sains di balik rambut berdiri, balon nempel, bahkan kekuatan pektir yang menggelegar. Tak akan menyelami dunia atom dan elektron. Cari tahu gimana ketidakseimbangan kecil dalam muatan listrik ini bisa menciptakan kekuatan yang luar biasa. Tenang, kita nggak cuma belajar teori kok. Dengan bantuan gambar-gambar menarik, kita benar-benar akan melihat bagaimana listrik statis bekerja. Bayangkan elektron-elektron kecil loncat-loncat di antara benda-benda, menciptakan tarikan dan tolakan yang bikin kita tercengang. Yuk, siapkan diri kalian, dan mari kita mulai petualangan seru tentang listrik statis ini. Pernah nggak sih, kalian lagi sisiran terus tiba-tiba rambutnya berdiri tegak kayak lihat hantu? Tenang, itu bukan hantu, tapi listrik statis yang sedang bekerja. Ketika kalian menyisir rambut dengan sisir plastik, elektron-elektron kecil, kayak pelari cepat, pindah dari rambut ke sisir. Nah, sekarang rambut dan sisir punya muatan listrik. Kalian tahu nggak, muatan yang sama itu saling bertolak-tolakan, seperti dua magnet dengan kutub yang sama. Jadi, setiap helai rambut kalian berusaha menjauh satu sama lain, jadinya rambut kalian berdiri tegak deh, kayak gaya punk rock. Semakin sering disisir, semakin banyak elektron yang pindah, dan efeknya makin keren. Coba deh bereksperimen dengan sisir yang berbeda. Sisir plastik akan menghasilkan lebih banyak listrik statis daripada sisir kayu. Kenapa ya? Itu karena beberapa bahan seperti plastik lebih mudah kehilangan dan menerima elektron daripada yang lain. Siapa yang nggak suka balon? Warnanya lucu-lucu, terus ringan, dan bisa nempel di dinding? Kok bisa? Sekali lagi, ini ulasi listrik statis. Ketika kalian menggosokkan balon ke kain wall, atau oh, bahkan rambut, kalian memberinya muatan negatif. Bayangkan balon itu kayak pencuri elektron, mengambil elektron-elektron kecil dari kain wall. Nah, dinding biasanya punya muatan netral, kayak wasit yang adil. Tapi ketika balon bermuatan negatif ini didekatkan ke dinding, dia mempengaruhi muatan di permukaan dinding. Muatan positif dinding tertarik oleh muatan negatif balon, kayak dua keping puzzle yang cocok. Tarikan ini cukup kuat untuk mengalahkan gaya gravitasi. Makanya, balon bisa nempel di dinding. Bab 3. Petir Spektakuler listrik statis di langit Dari semua fenomena listrik statis, petir mungkin yang paling keren dan juga menakutkan. Tapi tenang, kita akan ungkap rasianya. Awan badai adalah tempat listrik statis berkumpul. Saat tetesan air dan kristal es di dalam awan bertabrakan, mereka bergesekan satu sama lain, seperti kalian menggosokkan kaki di karpet pada saat cuaca kering. Gesekan ini menyebabkan elektron berpindah, memberi muatan pada bagian-bagian awan yang berbeda. Biasanya, bagian bawah awan menjadi bermuatan negatif, seperti balon raksasa yang siap meletus. Nah, muatan negatif ini nggak suka dikurung di awan. Ia mencari jalan keluar untuk dinetralkan, dan cara tercepat adalah dengan melompat ke tanah. Udara biasanya jadi penghalang, tapi ketika muatannya sangat besar, ia bisa menembus udara, menciptakan ledakan energi yang kuat yang kita sebut petir. Bab 4. Elektroskop. Mendeteksi muatan tak terlihat. Listrik statis memang nggak terlihat, tapi bukan berarti kita-kita nggak bisa mendeteksinya. Disinilah peran elektroskop. Alat sederhana, tapi canggih yang bisa menunjukkan muatan listrik. Bayangkan elektroskop seperti detektif muatan. Bagian utama dari elektroskop adalah daun logam tipis, yang tergantung di dalam wadah kaca. Daun ini sangat peka terhadap muatan listrik. Ketika benda bermuatan didekatkan ke elektroskop, misalnya balon yang telah digosok, muatan tersebut mempengaruhi muatan pada daun. Jika benda tersebut bermuatan negatif, daun logam, yang juga bermuatan negatif, akan saling bertolak-tolakan dan membuka seperti kipas. Semakin besar muatannya, semakin lebar daunnya terbuka. Elektroskop menunjukkan kepada kita bahwa muatan listrik itu nyata dan dapat diukur, meskipun kita tidak dapat melihatnya secara langsung. Bab 5. Pakaian menempel. Misteri pengering terpecahkan. Pernah kalian ambil baju dari pengering, terus kaos kaki nempel di celana jeans, atau baju nempel satu sama lain? Itu bukan sihir, tapi lagi-lagi listrik statis yang sedang beraksi. Di dalam pengering, pakaian berputar dan bergesekan satu sama lain. Gesekan ini menyebabkan elektron berpindah dari satu kain ke kain lainnya. Akibatnya, beberapa pakaian menjadi bermuatan positif, sementara yang lain menjadi bermuatan negatif. Dan apa yang terjadi ketika muatan yang berlawanan bertemu? Mereka tarik-menarik. Inilah kenapa pakaian kalian bisa saling menempel setelah dikeluarkan dari pengering. Untuk mengurangi listrik statis pada pakaian, kalian bisa coba beberapa tips, seperti menggunakan pelembut pakaian, mengeringkan pakaian dengan udara, atau menambahkan bola pengering ke dalam pengering. Boat Pledge Pering Is Income will to distribusikan muatan dan mengurangi gesekan. Penutup, listrik statis lebih dari sekedar kejutan. Nah, itu tadi perjalanan kita ke dunia listrik statis yang menakjubkan. Dari rambut berdiri hingga petir yang menyambar, kita telah melihat bagaimana fenomena ini, yang tampaknya ajaib, sebenarnya hanyalah hasil dari ketidakseimbangan muatan listrik. Ingat, listrik statis ada di sekitar kita, menunggu untuk dijelajahi. Jadi lain kali kalian melihat percikan api atau merasakan sengatan kecil, jangan takut, ingatlah keajaiban sains. Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam petualangan elektrifikasi ini. Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan jempol dan berlangganan saluran saya untuk lebih banyak keajaiban sains. Sampai jumpa di petualangan sains kita berikutnya.